Intro Sudarlun Kejaksaan Negeri Aceh Jaya melakukan penahanan terhadap Muhammad Yusuf yang merupakan kadi sosial jajaran Pemkap Aceh Jaya. Muhammad Yusuf ditahan bersama seorang rekanan bernama Faisal dalam kasus dugaan marab harga pengadaan mobil sekolah di Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016. Keduanya ditahan setelah pihak penyidik dari Kejari Aceh Jaya melakukan pemeriksaan selama 5 jam di Kejari Setempat sebagai tersangka. Tindak-tindak khusus kejaksaan Negeri Aceh Jaya memang melakukan penahanan pada hari ini terhadap 2 orang tersangka yaitu M. Yusuf dan Faisal yang merupakan tersangka kasus tindak kejaksaan korupsi di atas pengelombongan harga memang pemaral harga dalam pengadaan mobil sekolah pada tahun 2016 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Jaya yang bersebar dari dana khusus. Terus untuk penahanan kedua orang tersangka ini dilakukan setelah mereka diperiksa sebagai tersangka pada hari ini juga yaitu pemeriksaan kita mulai tadi pada pukul 10 dan diakili pada pukul 14.30. Kalau untuk resus posisi singkat mengenai peran pelaku untuk M. Yusuf, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 yang pada saat itu bertindak selaku pengguna anggaran dan juga bertindak selaku pejabat pembuat komitmen pada tahun tersebut dengan pihak kontraktor tersebut untuk di tahun itu sedangkan yang untuk saudara Faisal merupakan perkanan perkanan pada pergiatan tersebut kerugian negara berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh tim DPKP perwakilan Aceh itu di atas angka 2 biat dari pagu anggaran berapa? pagu anggaran total 5 5 miliar 5 miliar dan lebih depannya mungkin 2,3 bergiat 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 negara kasus tersebut sendiri terjadi pada tahun 2016 dan mulai dilakukan penyelidikan oleh Kejari pada akhir tahun 2017 lalu pada saat kasus tersebut terjadi Muhammad Yusuf sendiri merupakan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Jaya pantauan Seram di TV setelah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka keduanya langsung dibawa menggunakan mobil tahanan menunggu lapas cabang melabuh yang berada tidak jauh dari Kejari Aceh Jaya dari Calang, Rizky Bintang, Seram Dion TV terima kasih sudah menonton! Terima kasih.